Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya disini Ibu Wilda dari PPL Unisma Disini saya akan menggantikan Ibu Eni untuk sementara hari ini ya Sebelum belajar, berdoa dulu yuk Semoga ilmunya dipelajari berkah dan bermanfaat Angkat tangannya ya Bismillahirrahmanirrahim Ila Hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Wa Ala Alehi wa Ashabi wa Al-Bidhul Kiram Ila Hadratin Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Ila Hadratin Syekh Aksim Ash'ari Ila Mu'asa Sa Ta'lim ia Kebun Sari wa Asa Didina wa Wila Dina Al-Fatiha Haudubillahi minashaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, mari kita baca doa sebelum belajar dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya, mari kita baca salawat nariah dulu ya Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli salatan kamilata wa salim salaman Taman ala Sayyidina Muhammadinilladi Tanhalubihil uqadu wa tangfarijubihil kurabu Wa tuqadu bihil hawaiju wa tunnalubihil warraibu Wahusnul hawatimi wa yustasqal gomamu Bi wajihil karimi wa ala alihi Waswabihi fi kulli lam hati wa nafasi Wa nafasiin bi adatihi kulli malum milah Nah, di sini kita akan belajar tentang Asmaul Usna Waktu di kelas 2 Anak-anak sudah pernah belajar tentang Asmaul Usna belum? Kalian ingat tidak Asmaul Usna artinya apa? Asmaul Usna Nah, Asmaul Usna itu berjumlah 99 Kita belajar fokus ada 2 Yaitu Al-Wahab dan Ar-Rozat Asmaul Usna artinya Asmaul Usna adalah Nama-nama Allah yang baik Yang dimiliki oleh Allah SWT Asmaul Usna juga menunjukkan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah SWT Jumlahnya nama-nama Allah Atau Asmaul Usna ada banyak yaitu 99 Asmaul Usna Di antara nama-nama Asmaul Usna adalah Al-Wahab dan Ar-Rozat Pengertian Al-Wahab Al-Wahab artinya Allah memberi karunia Jika kita diperhatikan isi alam semesta ini Kita tak akan mampu mengetahui jumlah Aneka ragam ciptaan Allah SWT Tersebut adalah makhluk hidup yang terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan Mereka menempati seluruh penjuru dunia ini dilengkapi kebutuhan hidupnya oleh Allah SWT Allah itu memberi apa saja ya Bu? Jadi Allah itu memberi kita kesehatan Memberi orang tua sayang sama kita Memberi teman yang baik Memberi saudara adik yang kakak Memberi udara yang hirup Memberi matahari Memberi bulan dan bintang di malam hari Selanjutnya Melihat bugi tersebut di atas Kita harus sadar Bahwa seluruh diperlukan bagi manusia Sebagai karunia manusia Harus bersyukur Atas karunia yang telah diterima Di antaranya dengan Memperbanyak beribadah Kepadanya Dan dengan menjaga Kelestarian alam Agar tidak rusak dan punah Allah di antara senantiasa Akan memberikan apapun yang dibutuhkan oleh hambanya Sesuai dengan kehendakannya Jika seseorang meminta Agar menjadi pandai Maka Allah Sungguh dalam belajar Begitu pula Jika seseorang menginginkan agar Usahanya berhasil Allah SWT akan memberikan kesuksesan Asal ia rajin bekerja Tanpa putus asa Hal ini yang membuktikan bahwa Allah SWT Maha memberi karunia Sesuai dengan firmannya Dalam Al-Quran Surat Saat Ayat 9 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Am'indahum khuzainu rahmati Rabbakal anzizil wahhab Artinya Atau apakah mereka itu Mempunyai berpendarahan rahmat Tuhanmu yang muahab berkasa Maha pembari Cara meneladani Allah SWT Dan bahagia di akhirat Juga akan menantinya Allah Maha memberi kepada Siapapun yang dikendakinya Dan menolak Untuk memberi siapa saja Yang dikendakinya Selanjutnya Pengertian Ar-Ruzak Artinya adalah Allah Maha memberi rezeki Nah Allah Ar-Ruzak Disebutkan di beberapa ayat Di dalam Al-Quran Salah satunya Surat Ad-Zakariyah Ayat 59 Yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim Inna'ahu walroza kudul kuatil matin Yang artinya Sesungguhnya Allah Dialah Maha pembari rezeki Yang mempunyai kekuatan Lagi sangat kokoh Kita menyadari bahwa Setiap manusia Memiliki kebutuhan Baik kebutuhan primer Maupun kebutuhan sekunder Kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan tempat tinggal yang sangat diperlukan oleh manusia untuk kelangsungan gisub Sedangkan kebutuhan sekunder bukan kebutuhan pokok seperti mobil, perhiasan, rekreasi Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Awas Minwa Ta'ala memberikan rezeki yang berbeda-beda Ada yang diberikan banyak dan ada yang diberikan sedikit Sehingga ada yang kaya dan ada yang miskin Orang yang kaya mampu memenuhi kebutuhannya dengan mudah seperti makanan yang bergisi, pakaian bagus, rumah megah, bahkan mobil mewah Sedangkan orang yang diberikan rezeki sedikit, mereka hidup dalam keadaan yang kekurangan Dengan adanya perbedaan tersebut, akan terjadi hubungan yang saling membutuhkan yaitu orang kaya membutuhkan tenaga orang yang miskin Sedangkan orang miskin membutuhkan imbalan orang kaya Allah memberikan kita rezeki bukan hanya dari uang tetapi dari kesehatan Rasa senang, ilmu dan iman juga merupakan rezeki dari Allah SWT Sekarang kita lihat apa saja rezeki dari Allah untuk makhluk citaannya Mari kita simak video sama-sama ya anak-anak Nah teman-teman bisa lihat nih Tumbuhan-tumbuhan yang ada di hutan dapat tumbuh subur tanpa disiram atau diberi pupuk Tapi mereka kok bisa tumbuh ya? Nah untuk tumbuhan, mereka diberikan rezeki berupa hujan oleh Allah Agar dapat tumbuh dengan subur tanpa kita harus menyiramnya Ada lagi nih, ikan-ikan yang ada di lautan Kalau ikan yang ada di akwarium, kita yang ngasih makan Lalu kalau di lautan, siapa ya yang ngasih makan? Lalu mereka kok bisa tetap hidup ya? Itu semua berkat rezeki dari Allah Ar-Rozak untuk ikan yang ada di lautan Allah memberi fitoplankton atau bisa juga dari urayan makhluk yang sudah mati Untuk makanan ikan-ikan yang ada di laut Begitupun kepada manusia Allah memberi rezeki berupa kesenangan hati saat kamu bermain layang-layang misalnya Atau saat kamu mendapat mainan baru Atau saat bermain boneka bersama teman-teman Atau mendapatkan teman baru Jadi rezeki kita itu tidak selalu berbentuk uang ya Nah kalian sudah paham belum? Dari video tersebut sudah paham kan? Cara meneladani sifat Allah Ar-Rozak adalah dengan cara berbagi harta yang kita miliki Ketika kita punya kelebihan rezeki Maka kita bisa membantu orang-orang yang memerlukan bantuan kita Baik itu diminta atau tidak diminta Kita juga harus yakin bahwa harta kita yang sesungguhnya adalah Yang telah kita infakan di jalan yang diridui Allah SWT Sifat mudah berbagi dan bersedekah harus kita biasakan sejak dini Tidak harus menunggu kaya baru bersedekah Ketika kita membawa makan Perlu juga kita berbagi dengan teman kita Jika kita senang berbagi Maka orang lain akan senang kepada kita Dan kita juga akan mendapatkan pahala dari Allah SWT Alhamdulillahirrobilalamin Cukup sekian pembelajaran hari ini ya anak-anak Semoga kita yang guru berikan dapat bermanfaat untuk anak-anak di rumah Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah Tetap semangat belajar di rumah ya anak-anak Pesan dari ibu, tetap jaga kesehatan dan jaga imunnya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh